Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel profitya david kali ini saya mau berbagi tips atau rahasia supaya membuat kopi yang tidak pahit tanpa alat simak videonya sampai selesai ya ini yang pertama siapkan air nyalakan api kompornya kemudian ambil air kurang lebih 200 CC masak sampai mendidih ya oh iya bagi yang baru-baru gabung di channel aku profitya david silahkan tekan tombol like dan subscribe jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya ya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel profitya david ini sudah mulai mendidih ini sudah mendidih kemudian matikan api kompornya lalu siapkan bahan-bahannya kemudian siapkan gelas ukuran 200 CC lalu ambil kopi ini saya pakai merk yang kapal api ambil kurang lebih satu sendok makan segini kira-kira satu sendok atau satu setengah sendok makan ya nah ini yang barusan mendidih jangan langsung dituangin ke gelasnya diamkan hingga suhunya menurun kurang lebih 90 sampai 95 derajat diamkan kurang lebih sekitar 2 menit saja ya kalau sudah 2 menit bisa langsung dituangin ke gelasnya yang sudah berisi kopinya tuangin pelan-pelan saja ini airnya bisa untuk mengaduk kopi yang di dalam gelasnya pelan-pelan seperti ini nah segini biasanya orang-orang pada umumnya membuat kopi hitam dituangin air langsung diaduk pakai sendok ini tidak boleh ya jangan pakai sendok kalau sudah dituangin air seperti ini diamkan sekitar 4 menit tanpa diaduk menggunakan sendok selama 4 menit ini air akan meluruhkan butir-butir kopi ini kopi yang butir-butirnya berat akan turun ke bawah ini seperti ini kopi yang putir-butir yang ringan akan naik ke atas yang di atas ini itu fungsinya untuk menahan aromanya supaya tidak keluar dan menahan panasnya supaya air dan kopinya bereaksi nah putir-butir kopi yang ke bawah ini yang berat inilah yang berpotensi bisa menyebabkan kopi menjadi pahit kalau diaduk menggunakan sendok pahitnya akan tercampur bersama kopinya bersama airnya jadi kalau tidak diaduk potensi pahitnya tidak akan terasa karena tidak diaduk ini di bawah berada di bawah dengan metode inilah aroma kopi menjadi benar-benar enak tanpa rasa asam dan tanpa ada pahitnya terima kasih yang sudah menonton video di channel Profitya Davi semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih